Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita berkesempatan untuk memenuhi suatu desa yang bernama Desa Pujudati dan ini kita melintasi disambut oleh pasar desa yang bernama Pasar Nampak yang terletak di Desa Pujudati suasananya seperti ini ya senang ya satu desa kemudian mempunyai pasar jadi gak perlu jauh-jauh pergi misalkan ke ibu kota kecamatannya dan sebagainya tinggal melangkah sampai oke, sebelumnya saya akan menyapa dulu bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga selalu dalam lindungan awus penuh tanggalan oke, di depan ini kita melihat ada pelang yaitu ada SMK swasta dan ini maju lagi ya, suatu desa juga punya SMK ini suatu anugerah yang gak terhingga sehingga juga gak perlu jauh-jauh sekolah di desa sendiri juga ada desa Pujudati ini yang kita lewati kali ini merupakan desa yang berbatasan langsung dengan desa Pukonorejo Pulun kecamatan Butuh, Kabupaten Purjo ini desa yang letaknya paling dimur dari sisi kebumen sebelahnya ini apa namanya mudah beda kabupaten ya oke tadi itu yang ke utara itu bisa tembus sampai ke Tunggal Kroso nanti bisa sampai ke jalan yang itu apa namanya sambungnya kantor yang tentang pengurusan sungai lah itu oke ini saya baru ketiga kalinya melewati jalan ini jadi alias saya belum belum juga begitu lama sih pernah melewati ini karena saya penasaran pengen melewati jalan tembus makanya dari desa Kedung Agung kemudian ke barat Kedung Agung di Butuh Kedung Agung kemudian Kedung Seri kemudian Kedung Agung semua dukung dan sebagainya tembus lah ini ke desa juga di kanan kiri kanan kiri rupa pemukiman penduduk ini sudah mulai sebelah kanan ini ada persawahan dan jalan di desa ini Alhamdulillah sangat Representatif Atau alias Sangat mulus Sehingga kita nyaman untuk Persepedaan, naik motor Muter-muter Menghubungkan antara Dua kisah di dua kabupaten Terlihat ini Seperti ada Para pejabat Melihat Kalau tidak salah Kawannya kemarin kita melihat Terkena warang Jadi mendapat tinjauan Dan semoga Juga mendapat Solusi Terkena warang Karena kasihan Seorang petani Mendapatkan Namun perjalan Sangat mengurangi hasilnya Oke Kiranya yang bisa kita sampaikan Cuma seperti itu Dengan semua kesehatan kita Kita bisa mereview Yang sangat sejati Semoga dalam waktu kita Lebih memperbaiki Kualitas dari video ini Dan juga Bisa mereview Lebih lengkap lagi Bagian arah sumber Pasti dari Kita Banyak kesalahan Untuk kami Bagi yang sesengah-sengah Bagi yang sesengah-sengah Bagi yang sesengah-sengah Mohon maaf Sekarang terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Batasnya kayaknya apa ya Bataan itu adalah Batas kabupaten Antara Kebumen dengan projek Ciao Sampai jumpa lagi ya Ini pun Batasnya ini pun